Terjadi kecelakaan di tol Jakarta Cikampek KM 58 wilayah Karawang, Jawa Barat, Senin, 8 April 2024, pagi. Kecelakaan tersebut melibatkan sebuah mobil Daihatsu Grand Max dengan sebuah bus prima jasa. Sebuah mobil lainnya juga terlibat kecelakaan lantaran tak bisa menghindari kecelakaan yang terjadi di depannya. Dalam kecelakaan ini, ada 12 orang yang menjadi korban. Mereka yakni tujuh laki-laki dan lima perempuan. Data tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK, Muhajir Effendi. Ia menerangkan, pihak terkait telah melakukan proses identifikasi. Muhajir Effendi melanjutkan, ada dua orang yang telah berhasil diidentifikasi. Pertama yakni seorang laki-laki asal Ciamis, Jawa Barat dan satu orang lagi berasal dari Kudus. Terima kasih telah menonton!